Halo, selamat datang di terjemah ini. Kali ini kita menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 9, halaman 231-233. Nah, ini dia terjemahannya. Sebuah teks ensiklopedi adalah teks tertulis. Dan oleh karena itu, menggunakan aturan-aturan penulisan dalam bahasa Inggris. Nah, untuk mempresentasikannya secara oral, kamu tentu saja diharuskan untuk menggunakan aturan-aturan dalam berbicara dalam bahasa Inggris. Ya, spoken English dengan written English itu beda. Ada cara formalnya. Bekerjalah dalam kelompok. Pelajari bagaimana Benny dan Dayu mempresentasikan analisis dari kedua teks secara oral di depan kelas. Perhatikan pada apa yang mereka ucapkan sebelum mereka mempresentasikan masing-masing bagiannya. Pertama, salin dulu teks tersebut. Tulis tangan, kalimat-kalimat kamu itu di selembar kertas. Pastikan kamu mengetahui makna dari masing-masing kata dan mengucapkannya secara benar. Pergunakan juga tanda baca secara benar. Kemudian dalam kelompok, praktekkan mempresentasikan kedua teks itu masing-masingnya secara oral. Artinya bergantian. Mungkin dalam satu kelompok ada berlima atau berempat. Nah, gantian mempresentasikannya. Nah, misalnya si A pertama, kemudian si B, si C dan si D. Nah, ucapkan kata-katanya secara keras, jelas dan benar. Nah, sebelum itu ucapkan setelah di ucapkan oleh guru. Sehingga kalian mengetahui bagaimana cara pengucapan masing-masing teks tersebut. Atau masing-masing kata tersebut. Nah, ini dia ya. Berikut adalah fakta-fakta tentang kerbau yang dinyatakan dalam teks. Kamu perhatikan yang urut besar ini ya. Yang ditebalkan ini ya. Nah, ini aturan-aturan dalam mempresentasikan sebuah teks. Ada satu fakta tentang spesies buffalo. Mereka. Mereka ini merujuk ke buffalo. Mereka itu besar, kuat, dan mamalia yang... Mereka itu mamalia yang kuat, yang besar, kuat, dan berkulit gelap dengan tanduk yang besar. Berikut ini empat fakta tentang habitat mereka. Satu, kerbau air ditemukan di daerah yang basah di Asia. Kedua, beberap hanya sedikit yang ditemukan di alam liar. Ketiga, hanya sedikit yang bisa bertahan di alam liar di Asia. Keempat, tetapi kerbau dilepaskan untuk bebas di daerah rawa-rawa di bagian teritori utara dari Australia. Lanjut. Ada dua fakta tentang kebiasaan mereka. Yang pertama, kerbau Afrika hidup dalam berkelompok yang berjumlah ratusan, beberapa ratus. Biasanya di dekat air. Kedua, mereka suka berendam di lumpur. Nah, lanjut. Ada satu fakta tentang karakteristik atau ciri khas fisik mereka. Kerbau besar. Kerbau itu besar, kuat, kulitnya berwarna hitam, berwarna kegelapan, dengan tanduk yang besar. Itu ciri khas fisiknya. Lanjut. Ada dua fakta tentang ciri emosi mereka. Yang pertama, kerbau Afrika sangat memarah. Sehingga manusia tidak pernah mencoba untuk menjinakkan mereka. Kedua, kerbau air telah dijinakkan lebih di sekitar selama, selama 3.000 tahun. Ada tiga fakta tentang fungsi dari kerbau air untuk manusia. Pertama, mereka yang mengacu kepada kerbau air, biasanya dijaga sebagai binatang ternak. Kedua, mereka digunakan untuk menarik gerobak dan bajak. Ketiga, mereka bisa dipelihara untuk dagingnya, susunya, dan kulitnya. Nah, itu dia. Berikut. Berikut ini merupakan fakta-fakta tentang kelelawar yang dinyatakan dalam teks. Ada tiga fakta tentang spesies mereka yang dinyatakan dalam teks. Pertama, mereka binatang malam, binatang nocturnal. Kedua, kelelawar adalah satu-satunya mamalia yang bisa terbang. Ketiga, kelelawar yang jenisnya flying fox, rubah terbang, Atau kelelawar buah merupakan kelelawar terbesar yang tinggal di daerah tropis di Afrika dan Asia. Ada satu fakta tentang habitat mereka. Ini maksudnya, mereka tinggal di dalam gua dan loteng seharian, sepanjang hari. During the day, sepanjang hari. Ada tujuh fakta tentang kebiasaan mereka yang dinyatakan atau yang disampaikan di dalam teks. Pertama, ini maksudnya, mereka tidur di gua-gua dan di loteng selama di siang hari. Kedua, dan pergi keluar untuk mencari makan di malam hari. Ketiga, ketika mereka menangkap insect, mereka chase ini mengejar. Ketika mereka mengejar insect, serangga. Ketiga, ketika mereka berputar dan berbelok di udara. Kelima, kelelawar menggunakan suara untuk menangkap serangga di kegelapan. Keenam, mereka mengeluarkan jeritan yang bernada tinggi, yang mana manusia tidak bisa mendengar frekuensi tinggi. Pantulan suara yang memantul kembali menyampaikan kepada kelelawar, di mana tepatnya mereka bisa menemukan mangsa mereka. Dan ketujuh, mereka yang flying fox atau kelelawar buah, biasanya makan buah-buahan. Ada dua fakta tentang ciri-ciri fisik mereka. Satu, kelelawar memiliki telinga yang besar, badan yang berbulu, dan sayapnya seperti kulit. Kedua, mereka sangat cepat dan akrobatik. Tidak ada informasi yang tersedia tentang ciri-ciri emosi mereka. Hanya satu fakta tentang fungsi mereka bagi umat manusia. Flying fox atau rubah terbang atau kelelawar buah sangat penting. Karena mereka membantu menyebarkan serbuk sari dan biji-bijian dari tumbuh-tumbuhan yang mereka makan buahnya. Dari banyak tumbuh-tumbuhan itu artinya ya. Nah itulah terjemahan untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like. Dan jangan lupa juga sampaikan kepada guru dan teman diskusikan dalam kelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.